Pada zaman dahulu, ada dua orang pemuda pergi memburu. Ketika mereka berada di dalam hutan tebal, tiba-tiba berlaku hujan panas. Si pemuda eh berkata, Marilah kita balik, kita tidak akan mendapat apa-apa, karena sekarang ada hujan panas. Dalam perjalanan balik, mereka bertembung dengan sekor kuda, dan ia sedang menghalang laluan mereka. Kuda itu sangat besar dan sangat tinggi. Bulunya juga sangat panjang. Si pemuda bi bertanya, Bagaimana kita dapat melalui jalan ini? Dia melihat bahwa tidak ada jalan lagi. Kuda itu sangat besar, sehingga menutupi seluruh laluan. Si pemuda eh menjawab, Marilah kita melalui di bawah kuda itu. Tetapi pemuda bi berkata, Saya tidak mau melalui di bawah kuda itu. Bulunya sangat panjang dan menakutkan. Pemuda eh berkata, Baiklah, terserah kepada engkau. Tetapi saya akan melalui di bawah kuda itu. Pemuda eh itu pun pergi dan melalui di bawah kuda itu. Pada masa yang sama, Pemuda bi cuba melompat di atas kuda itu, Karena dia berfikir bahwa dia kuat Dan dapat melalui kuda itu dengan lompatannya. Pada waktu dia melompat di atas kuda itu, Kuda itu menoleh ke atas. Pemuda bi terjatuh dan termasuk di dalam mulut kuda itu. Tetapi pemuda eh yang melalui di bawah kuda itu, Kuda yang besar itu dikenali dengan nama Duarung. Terdapat kepercayaan bahwa Pada mulanya ia kelihatan seperti kucing, Kemudian ia berubah menjadi anjing, Kambing, lembu, Dan akhirnya dia menjadi kuda. Setelah ia berubah menjadi kuda, Ia akan mengejar orang Dan memakan roh orang itu, Sehingga orang itu mati. Ada pendapat lain yang mengatakan Bahwa kuda tersebut berwarna hitam dan bersisi. Kemudian orang harus melalui di bawahnya Dengan memikul sebilah parang Dan bahagian yang tajam harus mengarah ke atas. Selain itu, Ada yang mengatakan bahwa Kuda itu hanya boleh dilalui dengan melompat di atasnya, Kerana jika mereka berjalan di bawah kuda tersebut, Roh mereka akan mati, Atau mereka akan menderita sakit, Sehingga akhirnya meninggal dunia. Cerita tentang kuda besar yang menghalang jalan, Mengejar, Dan memakan roh manusia Mempunyai pelbagai versi. Pada masa dahulu, Masyarakat dusun percaya bahwa roh jahat itu wujud, Dan boleh dilihat dalam pelbagai rupa. Dwarung juga dipercaya sebagai roh jahat, Dan menyebabkan ketakutan di kalangan masyarakat. Jika tersilap langkah semasa berhadapan dengan luarung, Maka seseorang itu akan mati. Sepertinya kuda besar itu sangat berkuasa dan menakutkan. Kuda tersebut bukan sahaja dapat membunuh tubuh manusia, Tetapi juga dapat membunuh tubuh manusia. Sejauh manakah kemampuan sebenar kuda besar itu? Dalam Alkitab ada menceritakan tentang roh jahat. 2000 tahun yang lalu, Ada seorang lelaki telah dirasuki oleh 6000 roh jahat. Apakah kamu dapat membayangkan, Bagaimana keadaan orang yang dirasuki oleh 6000 roh jahat? 6000 roh jahat. Satu roh jahat yang menyerupai seekor kuda, Sudah sangat menakutkan. Apatah lagi, 6000 roh jahat. Lelaki yang dirasuki 6000 roh jahat itu, Tinggal di kawasan perkuburan. Siang dan malam, Dia berkeliaran di kawasan perkuburan dan di bukit-bukit, Sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Tetapi, pada suatu hari, 6000 roh jahat yang merasuki lelaki itu, Melihat seseorang yang sangat ditakuti oleh mereka. Sehingga mereka berlari dan bersujud di hadapan orang itu. Mereka berseru, Ya Yesus, anak Allah yang hati ini, Apa urusanmu dengan kami? Demi Allah, jauhlah seksa kami. Saudara dan saudari sekalian, Seorang yang bernama Yesus ini, Berkuasa atas roh-roh jahat itu. Yesus boleh memerintah roh-roh jahat itu. Bahkan menurut tindakan roh-roh jahat itu, Semasa berhadapan dengan Yesus, Kita boleh mengetahui bahwa, Mereka mengenal Yesus. Dan tahu apa yang Yesus boleh lakukan terhadap mereka. Roh-roh jahat itu diusir dari lelaki itu. Dan dia menjadi waras. Kemudian dia pulang ke rumahnya, Dan memberi tahu kepada semua orang di kampungnya, Tentang perbuatan dan belas kasihan Yesus kepadanya. Bukan itu saja, Dia juga menyampaikan berita baik itu, Di daerah-daerah yang lain. Saudara dan saudari sekalian, Sekarang berita yang telah disampaikan lelaki itu telah sampai di telinga kita. Tetapi berita baik yang saya mau kongsikan pada hari ini, Adalah lebih dari itu. Yesus bukan hanya mahu membebaskan lelaki yang kerasukan roh-roh jahat itu, Tetapi dia mahu menyelamatkan semua orang. Kasihnya terbukti melalui pengorbanannya di kayu salib, Untuk menebus manusia daripada kematian yang kekal. Melalui kematian Yesus, Dosa kita diampuni. Pada hari yang ketiga selepas kematian Yesus, Dia telah bangkit dan mengalahkan kuasa kematian. Oleh itu, siapa saja yang percaya kepada Yesus, Tidak akan binasa, Tetapi mendapat kehidupan kekal. Marilah kita bersama-sama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepadanya telah diberikan segala kuasa, Baik di syurga, Mahupun di bumi. Dan dia akan menyertai kita, Sehingga akhir zamannya.